Intro Tadi tuh saya belajar jadi model jalan di catwalk ya. Kadang-kadang saya suka nonton fashion show. Ini kayaknya gampang banget ya jadi model gitu cuman jalan gitu. Ternyata gak gampang. Bahasa Perancisnya cangkel. Tahu cangkel? Pegel banget. Jadi gak ada pekerjaan yang mudah ya. Jadi pekerjaan apapun itu harus ada usaha. Tamu saya yang berikutnya ini kami pernah kerja bareng di satu, bukan satu acara ya. Satu stasiun televisi beberapa waktu yang lalu. Dia ini orangnya nyentrik banget. Waktu pertama saya kenal saya pikir ini orang kayaknya gak serius gak apa gitu ya. Tapi ternyata pas saya udah kenal sama dia, dia orangnya lumayan dalam loh. Suka nulis-nulis puisi kalau gak salah waktu itu. Suka nulis-nulis lirik dan basically dia bisa dibilang seorang seniman. Alex Abad. Alex Abad. Alex Abad seorang seniman dan seorang gentleman. Setiap saya ketemu sama dia dia gak pernah nyebelin. Always so sweet. Aku suka banget. Well mudah-mudahan bisa bertahan. Mudah-mudahan bisa bertahan. Aku bilang dia nyentrik karena pernah ada satu cerita. Waktu itu dia cerita bahwa gue lagi tinggal di rumah nyokap gue. Tapi nyokap gue gak ada di situ atau apa. Tapi rumahnya belum jadi atau apa. Rumahnya gak ada atapnya. Yes. Jadi kamu pernah tinggal di rumah yang gak ada atapnya aneh? Sebenernya atapnya ada. Apanya itu sih gak ada atau temboknya? Tembok beberapa bagian. Tembok beberapa bagian gak ada. Terus? Kebetulan atapnya dibenerin. Kena lebaran. Tukangnya pulang kampung. Yaudah tidur. Ngeliat langit? Langit. Dan kamu sangat menikmati ya? Of course. Sempat ngajak teman-teman. Iya untuk camping. Untuk camping, betul. Camping di rumah tapinya. Tuh aku tuh kagum banget karena dia tuh dalam situasi apapun. Saya tuh gak pernah ngedenger dia komplain. You never complain about anything? Not yet. Not yet ya? Semoga gak komplain tentang acara ini ya. Kita akan main games nanti ya. Oh sure. Dan ada hukuman-hukumannya. Baru boleh komplain. Mungkin. Oke, kita mau bicara soal kerjaan kamu yang beberapa waktu lalu ikutan di The Raid. Betul. Yang kedua. Jadi apa kamu? Jadi orang yang harus naikin berat badannya 15 kilo. Makanya ini harus makan ginian, makan permen, makan coklat. 15 kilo? Tunggu The Raid 2 ini baru mau syuting? Udah syuting kan? Udah kelar kan? Udah kelar. Kamu tahu sembilan bulan aku bisa naik 25 kilo. Bayi yang keluar cuma 3 kilo. Gue gak tahu itu berat apaan di dalam situ. Nah ini dia. Susah gemuk. Waktu makannya juga gak teratur. Iya kamu kan gak pernah gemuk ya sebetulnya. Baru kali ini. Harus gemukin badan. Jadi what did you do? Makan apa aja? Wah semuanya. Oh berasal. Pokoknya tukang yang lewat sekarang depan rumah tuh udah gak pake bunyi tuh langsung. Assalamualaikum Mbak Solex. Mau? Mau. Semua dimakan. Anything dan sukses ya. Jadi perannya sebagai apa? Sebagai apa di situ? Naikin. Di situ karakternya. Berarti bukan jadi jagoan ya kalau kamu gendut banget. Gak bisa dong. Pengen sih. Pengen banget. Pengen banget. Pengen banget peranin peran yang ceweknya kek atau apa. Pengen banget dikasih. Oke gak pernah dikasih. Jadi jadi apa kemarin? Jadi penjahat. Jadi penjahat. Penjahat yang. Yang suka makan makanan orang. Makannya 15 kilo. Penjahat yang buka restoran. Jadi dia juga makan makanan dia sendiri. Makan-makanan. Oke. And dia jahat banget. Asik gak main film asik ya? Jadi orang jahat tuh asik ya? Aku denger tuh banyak aktor, aktris yang mereka tuh menikmati kalau misalnya memerankan orang-orang jahat. Katanya lebih seru gitu bener gak? Sebenernya seru-serunya sih tergantung nih. Cuman kalau ini emang karakternya dark banget. Gelap banget karakternya. Dia jahat ke semua orang. Dia nipu semua orang. Dia licik. Dia ngadu semua orang. Coba-coba pengen lihat. Pengen lihat seperti apa. Mungkin maybe you still remember satu kalimat atau apa. Satu scene gitu. Coba-coba aku pengen lihat. Boleh ya? Boleh ya? Boleh dong masa gak boleh? Oke. Boleh deh tapi nanti di rate 3 bilangin aku ikut main ya. Bisa-bisa. Kesannya dia yang pengen banget gitu pun kita yang nanya juga. Ini kan ceritanya kan jadi lagi nangkep korban kan ya. Oke. You'll be the victim. Oh tolong. Oke. Oke. Jadi yang lagi diikat gini udah diikat. Tangannya diikat. Ada tali gak ada yang punya tali? Gak usah udah gak usah pakai tali. Susah. Aku acting diikat aja sih bisa. Sip bisa bisa. Terus. Mana ibu aku? Ini hukumannya. What? Ya itu akan be punishment. Kan harus lagi disiksa kan. Aku pengen lihat kamu sebagai perang. Kamu ini. Jam berapa? Kok gak pulang? Harusnya kan pulang ngerjain PR. Kok anak kecil yang diikat? Well, oh. Well, I mean. Oke, what do you want to be? Maksudnya maunya, maunya. Enggak, kamu sebagai peran kamu di film itu. Oke, disitu. Iya, disitu. Anak kecil diikat gak bikin PR. Abis nama ini ya? Banget nih kalau jadi bapak-bapak. Oke, oke, oke. Yaudah, ini perannya beneran ya? Iya, iya, ayo. Kita abis ini mau main games. Can we do the game first? Why? You forgot? No, I remember the line. Oh iya, coba. Tapi panjang soalnya dialog itu yang 6 lembar, 5 lembar. Gak usah dikit aja. Ayo, aku udah begini. Saya beri kasih kamu satu kesempatan untuk balas dendam. Hmm, tolong. Kalau misalnya kamu gagal untuk balas dendam ke saya. Gantian saya yang balas dendam. Jadi kita lagi orang jahat apa lagi jadian sih? Nah itu, there you go. Karakternya, karakternya bukan yang kayak nganceng. Oh, smooth, smooth criminal. There you go. Oke, Alex. Jadi every time, setiap gue gagalin orang, setiap nganceng ke orang tuh bukan ini. Maka diajak ngobrol segala macem, and then suddenly, doom. Kamu punya kebisaan apa lagi? Kita main game, satu aja gamenya ya. Nih, bisa gak kamu masukin ini tube? Ini aku bisa nih, pake idung. Gak bisa. Bisa gak? Kesitu doang kan? Iya, kesini doang. Coba, satu. Dua deh, dua deh. I give you a chance. Oke. Cuman itu gamenya. Dua-duanya boleh gak? Iya, boleh. Coba kalau bisa. Oh my God, my candy. Oh my God, minuman aku. One, two, three. Misty, but sexy. Thank you, Alex. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Gua pengen liat, kamu tuh bisa smooth, bisa messy juga, bisa semuanya juga. And I'm giving you a very sexy shirt. Oke, dipake ya. Will do. Thank you. Thank you so much, Alex Abad di Sarasehan. I love it. Sukses untuk kerjaan kamu yang berikut-berikutnya. Terima kasih untuk yang sudah nonton, terima kasih untuk yang sudah datang ke studio. Kita ketemu lagi besok ya di Sarasehan. Selamat malam. Bye.